Terima kasih masih bersama kami di News on the Spot. Pemirsa Kongres Diaspora Indonesia kelima kembali digelar. Kongres membahas penguatan peran diaspora Indonesia dalam peningkatan kualitas SDM. Dan informasi sesengkapnya kita akan terhubung dengan Jon Hamonangan dan Juru Kamera Berki Marindo langsung dari kawasan Jakarta Selatan. Jon Hamonangan bisa dijelaskan bagaimana proses dari rangkaian Kongres Diaspora Indonesia hingga saat ini. Ya, di teater kait dengan Kongres Diaspora Indonesia yang disenggarakan kelima ini memang sangat menarik. Dimana kalau kita lihat antusiasme masyarakat Indonesia khususnya dari komunitas diaspora sangat tinggi dimana total ada 1.700 diaspora yang datang dan mengikuti langsung khususnya dari Kongres ini dimana mereka sendiri ada dari 77 negara. Untuk Kongres ini memang disenggarakan selama 3 hari mulai dari tanggal 10 hari ini dan juga akan dilanjutkan tanggal 12 dan 13 dimana terkait dengan tema tahun ini adalah Empowering Indonesia Human Capital dimana tentu saja dalam rangka memperkuat khususnya SDM Indonesia atau sumber daya manusia Indonesia dimana tentu saja banyak sekali dari masyarakat Indonesia yang mungkin kuliah dan kerja di luar negeri dan juga banyak juga masyarakat Indonesia mungkin yang berketurunan Indonesia dan mereka sendiri dipanggil untuk bisa membangun kembali warga negaranya lebih tepatnya ketika mereka ingin kembali ke Indonesia. Ini merupakan suatu catatan atau poin yang cukup menarik dimana kalau kita lihat ketika orang Indonesia berada di luar negeri ternyata cukup banyak dari mereka yang akhirnya meraih pendidikan cukup tinggi bahkan mereka sendiri bisa dikatakan cukup berprestasi dalam hal misalkan olahraga atau mungkin dalam hal mata kuliah dan ini merupakan satu poin khusus atau poin penting yang merupakan hal yang membanggakan bagi masyarakat Indonesia dan juga dari komunitas diaspora juga dicatat bahwa dari banyak masyarakat yang mereka sendiri mungkin sudah ada sampai dua turunan atau tiga turunan ketika berada di luar negeri mereka juga banyak yang mungkin ingin pulang kembali ke Indonesia namun tidak tahu bagaimana caranya atau mereka sendiri juga bingung pengabdian mana yang ingin mereka lakukan itu saja terkait dengan komunitas ini ini merupakan suatu jalan atau cara agar mereka sendiri bisa melaksanakan pengabdiannya atau bisa katakan melanjutkan pengabdian yang sebelumnya ada di negara ketika mereka sekolah atau pendidikan dan mereka bisa melanjutkan kembali ke Indonesia untuk acara ini cukup menarik dimana datang seperti Menteri Luar Negeri Reto Marsudi ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga ada beberapa penekanan yang ditekankan oleh Menteri Luar Negeri dapat tempatnya Ibu Reto Marsudi dimana ini merupakan salah satu poin yang cukup penting yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo khususnya bagi komunitas diaspora adalah bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki SDM Indonesia yang cukup unggul terkait dengan poin dari SDM Indonesia ini merupakan satu hal yang cukup spesifik khususnya agar para masyarakat Indonesia yang ada khususnya di komunitas diaspora bisa kembali ke Indonesia dan bisa membangun dalam hal ini adalah SDM yang memiliki kualitas atau lebih tepatnya sebagai skill jadi mereka tidak hanya sebagai SDM Indonesia yang berasal dari sarjana luar negeri tapi juga SDM Indonesia yang memiliki kemampuan atau skill apalagi kalau kita lihat saat ini kita sudah memasuki seperti generasi teknologi informasi generasi teknologi digital bahkan banyak dari masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri merupakan komunitas yang cukup ekspert dalam hal seperti pasar modal bahkan terkait dengan fintech atau finansiat yang luci-luci disebabnya terkait dengan adanya penekanan dari Presiden Juku Widodo diharapkan para generasi muda atau mungkin dari generasi milenial diaspora Indonesia bisa pulang kembali ke Indonesia dan bisa membangun kembali negara ini Aditya Jurnal Munangan kita ketahui salah satu speaker ataupun pembicara yang hadir pada hari ini ialah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi adakah pesan khusus yang disampaikan oleh beliau? Ya Aditya memang ada satu poin yang cukup penting dalam penekanan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi adalah bagaimana pembangunan SDM Indonesia yang unggul dalamannya adalah ketika mereka menempuh pendidikan luar negeri dan melanjutkan bekerja di luar negeri ternyata banyak sekali SDM Indonesia yang ternyata bisa meraih prestasi apakah itu prestasi di bidang mungkin achievement atau award atau mungkin prestasi lain di bidang penghargaan dan itu saja merupakan satu hal yang membanggakan sebagai masyarakat Indonesia khususnya yang tergabung dalam komunitas diaspora agar mereka bisa kembali ke Indonesia dan membangun dalamannya adalah kemampuan seperti kualitas skill atau mungkin dari hal lain seperti kemampuan yang spesifik atau mungkin tidak dimiliki di negara ini tapi mungkin ada orang Indonesia yang memiliki skill atau kemampuan banyak sekali masyarakat Indonesia yang berprestasi di luar apakah itu dalam bidang pekerjaan atau mungkin dalam bidang pendidikan dan ini merupakan salah satu hal yang membanggakan salah satu yang menjadi contoh adalah banyak sekali orang Indonesia khususnya tergabung dalam diaspora Indonesia yang ada di Amerika dan ternyata mereka banyak menjadi pengusaha sukses atau bahkan mereka sendiri banyak yang menjadi pendidik atau mungkin dosen di beberapa universitas termana ada juga mungkin diaspora Indonesia yang ada di Australia bahkan menjadi pengusaha sukses yang ada di Sydney terus saja terkait dengan diaspora ini ini merupakan suatu hal yang harus dipertahankan dan juga bisa diwakilkan agar Indonesia khususnya dalam membangun generasi emas ini bisa membangun generasi yang unggul dan menjadi generasi yang bisa terus saja tidak hanya menjadi macan Asia khususnya di area regional tapi juga menjadi macan di lingkas regional khususnya di lingkup dunia demikian Aditya Jonaha Monangan terima kasih atas laporan Anda pemirsa itu adalah rekan kami Jonaha Monangan dan juga jurukamera Berki Marindo dari Jakarta Selatan